Intro Lionel Messi akhirnya bisa masuk deretan sepak bola dunia setelah mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar pada minggu 18 Desember 2022. Lewat adul penalti, Lionel Messi dan kawan-kawan mengalahkan Perancis dengan skor 4-2. Intro Sementara dalam pertandingan hingga waktu tambahan, Argentina vs Perancis imbang dengan skor akhir 3-3. Lionel Messi mencetak 2 gol ke gawang Perancis sedangkan 1 gol dicetak oleh Angel de Maria. 2 gol Lionel Messi menambah pun di golnya di Piala Dunia 2022 yakni sebanyak 7 gol. Berhasil membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 Qatar dan mencetak 7 gol, Lionel Messi juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2022 Qatar. Lionel Messi mendapatkan hadiah Golden Ball atau bola emas di Piala Dunia 2022 Qatar. Penghargaan ini menambah koleksi Golden Ball atau bola emas Lionel Messi di Piala Dunia. Dan ia juga pemain satu-satunya di dunia yang berhasil menyabat 2 kali gelar pemain terbaik Piala Dunia. Jadi Lionel Messi mendapatkan Golden Ball pada Piala Dunia 2014 dan Piala Dunia 2022. Sementara Argentina hingga saat ini sudah meraih 3 kali gelar juara Piala Dunia yakni Piala Dunia 1978, 1986, dan 2022. Hasil ini juga melengkapi prestasi Lionel Messi di dunia sepak bola. Lionel Messi juga mesejajarkan dirinya bersama legenda sepak bola dunia yakni Péle sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Total selama ikut bersama timnas Argentina di Piala Dunia, Lionel Messi sudah mencetak 12 gol. Ia juga masih berpeluang melebihi 12 golnya bila ikut di Piala Dunia 2026 mendatang. Sedangkan Perancis gagal mempertahankan 2 kali berturut juara Piala Dunia. Sebelumnya Perancis juara Piala Dunia 2018 di Rusia, kali ini Perancis gagal karena dikalahkan oleh Argentina. Namun penyerang Perancis, Kylian Mbappé menoreh prestasi yang luar biasa di Piala Dunia 2022 Qatar. Selama Piala Dunia 2022, Mbappé telah mencetak 8 gol dan menjadikannya top skor atau pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2022. Mbappé mengungguli jumlah gol Lionel Messi di Piala Dunia 2022 Qatar. Tak hanya itu saja, Mbappé telah mengecahkan rekor gol yang dicetak oleh legenda sepak bola asal Brazil, Pele. Dimana selama di Piala Dunia, Pele mencetak 12 gol sama dengan Lionel Messi. Sudahkan Mbappé, total golnya di Piala Dunia sudah mencapai 13 gol. Pada Piala Dunia 2018, Kylian Mbappé mencetak 5 gol. Mbappé bahkan masih bisa memecahkan rekor tersebut bila ia ikut di Piala Dunia 2026 mendatang. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangkapos di bangkapos.com dan posbiti.co. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!